Intro Ikhwas sekalian Renungan untuk kita semuanya Bersegeralah Untuk bertobat Jika kita banyak dosa Dan pasti kita manusia yang tak lepas dari dosa Karena Allah telah mengatakan Ya ibadi Ya ibadi innakum tukhti'una Bil layli wal nahar Wahai para hambaku kalian ini Berbuat dosa Kepada aku siang malam Ini Allah katakan Siapa di antara kita yang Tidak terlepas dari dosa Semua kita berdosa Ya ibadi innakum tukhti'una Bil layli wal nahar Wa ana aghfiru dhunuba jamia Fasagfiruni aghfir lakum Tapi saya kata Allah Mengampuni semua dosa Maka minta ampunlah Kepada aku Oleh karena itu mari kita Mengambil sikap Jika selama ini kita mungkin Masih bermaksud beribadah Mari tingkat-tingkatkan Mungkin sampai masih suka Bermaksudnya Tinggalkan segera Ingat karena kematian Tidak tahu kapan akan datang pada kita Jangan sampai Jangan sampai Seperti yang Allah Kisahkan dalam Al-Quran Tentang siapa Apabila kematian telah datang Kepada salah seorang Yang antara mereka Man hum Siapa mereka itu Ibnu Kathir Dan juga As-Sadi rahmatullah ta'ala Mengatakan Hum adalah Al-Kufar Wal-Mufaryatina Orang kafir Orang-orang muslim Yang melalaikan Perintah Allah Yang Mengzalimi Dari mereka sendiri Apa kata mereka Wai Tuhanku Kembalikan aku Ke dunia Dimana ya Abdi Untuk apa Kau minta Dikembalikan ke dunia Untuk Foya-foya Untuk menghabiskan harta Untuk menikmati Makan terakhir dunia ini Perhatikan jawabannya Aku ingin Dikembalikan ya Allah Agar aku Bisa melakukan Amal salih Yang dulu Saya tinggalkan Penyesalan Amal salih Yang dulu Saya tinggalkan ya Rabb Kembalikan aku Ke dunia Agar aku Bisa beramal Amalan Yang dulu Saya tinggalkan Apa kata Allah Artinya apa Kesempatan itu Sudah diada lagi Percuma Wahai hambaku Kau minta Dikembalikan Gak akan Mungkin Kenapa Waktunya Sudah selesai Sekarang Bukan lagi Saatnya beramal Sekarang saatnya Kamu mendapatkan Balasan dari amal Tidak Itu hanya Kalimat Ucapan Yang dia ucapkan Tanpa Ada artinya Gak lagi Kenapa Penyesalan Terjadi Di akhir Itu kan Fahidahnya Selain itu Mereka Akan masuk Kalam berzak Sampai hari Kebangkitan Ikhwaskan Sebelum Tiba Waktu itu Maka Hendaknya Masing-masing kita Sentiasa Berintrospeksi Diri Kita Hisap Diri kita Sendiri Hisaplah Hitung-hitunglah Amal Surah kita Di dunia ini Sebelum nanti Dihitung Pada hari Kiamat Hari ini Hari Beramal La Hisab Tidak Dibalas Tapi nanti Hari Kiamat Hisab Bila Amal Waktunya Dibalas Tidak Lagi Dihisab 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 Terima kasih.